Eh, keberbelasan Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi ke channel Youtube-nya Mbak Yuka Yang akan membongkar barang-barang elektronik Dan kebutuhan rumah tangga kalian Nah, di video kali ini Aku mau bongkar rakit kipas Giatek 16 in Nah, buat kalian yang penasaran Sama kipas Giatek ini Yuk langsung aja Yuk langsung aja kita buka Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke guys, langsung aja kita unboxing Nah, oke guys Oh, untuk kipas Giatek ini Sudah standar nasional Indonesia Atau sudah SMI Yuk kita buka Dalamnya, kita dapat apa aja sih Nah, ini dia guys Kipas Giatek 16 in Ini kipas berdiri ya guys Kita taruh dulu Disini Kipas Giatek Nah, ini dia guys Yuk langsung aja kita rakit Smart kipas Yang pertama Kita buka dulu ya plastiknya Biar tidak Nyerim peti Alias tidak mengganggu ya guys Ini seperti yang di jalanan itu loh Ketika ada Mobil yang mogok Oke guys Buat kalian yang tanya Kira-kira Di Giatek seri ini Ada warna apa aja sih gak? Nah, hanya ada warna biru Seperti ini ya guys Tapi Birunya cakep banget Warnanya tuh Jarang ada yang punya Warna biru Tosca Seperti ini Wah, keliatannya Keren banget ya Dan juga Kalau dinilai dari bahannya Ini kokoh Bukan tipe plastik yang meleot Tapi ini sudah kokoh ya guys Ini kartu garansi Giatek Nah, ini cara merakitnya guys Yuk langsung aja Kita rakit Markit Wow, ternyata aku terlalu bersemangat Pertama-tama kita Tancapin dulu ini Kalau digasir-gasir ya Angglo ya Soalnya langsung gaseh aneh Oke guys Pertama-tama Kita pasang dulu Skrupnya yang ada di belakang sini Ya Kalau susah ya Kita gini Nanti kita juga dikasih skrup Ini bentuknya banyak Ini hilang ya Ini sudah free dari perusahaan Giatek ya Teman-teman Sudah mendapatkan skrup Nah, alat yang kalian butuhkan Tentunya adalah O-Bank Post Tapi Kalau kalian pakai O-Bank Min Ini juga bisa Walaupun agak susah ya Karena ini ada 10 baut Yang harus kita kencangin Kita kencangin satu-satu Dan pastikan kencang Biar nanti pas dipasang mesinnya Nggak boyah ya guys ya Oke guys Keunggulan dari kipas Yang bagian bawah kakinya itu Di O-Bank Tentunya adalah kokoh Jadi nanti pas kalian geser-geser Itu nggak takut patah kakinya ya Karena beberapa kipas berdiri Itu hanya pakai yang pengunci model plastik Jadi nggak kokoh Kalau si Giatek ini tentunya sudah kokoh Oke, setelah dipasang gautnya Kita pasang ininya ya guys Ini tuh bisa dikencilin Bisa ditinggiin Kalau kalian mau tinggiin tuh Bisa banget Begini Segini ya guys Tinggal ditarik aja sama ininya Diputer-puter Sampai Giatek Karena kita Mbaknya ini duduk Jadi kita pendekin aja ya guys Mbaknya duduk Yang setelah ketiga adalah Kita membuka ininya dulu ya Karena ini ayo gimana Bukanya gimana kok ikut Melayu Ayo Silap 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 Oke guys Karena ini terlalu ganku kayak gini ya Sekarang kita Untuk membantu Melurusinnya Dengan cara Diputar-putar Dikendokin aja sedikit Terus kita angkat Lagi-lagi dah Bukan sangin lagi ya Udah gini aja Lalu kita pasang nih Dikendokin aja Dikendokin aja Untuk step selanjutnya Udah ganteng ya Untuk step selanjutnya Step selanjutnya kita pasangkan ini guys Kita pasangkan ini guys Nggak ada penjaga Ini nanti ujung sendiri Ini dia Acap Sebentar lagi Oke Tentu-tentu skopnya nah sekarang kita akan pasang bagian tutup depannya ya guys ini tinggal dipasin aja tapi memang agak susah jadi butuh bantuan ya ini aku coba pasang dan ngepasin tapi memang agak susah nah ini sudah hampir bisa tinggal dikaitkan seperti ini setelah itu jangan lupa dikentengin agak tidak jatuh kita pasang ini kesini ya terus jangan lupa dikentengin dengan cara diputar dari sini kita akan gluyah di dalam rubu ya teman-teman seperti ini guys kalau mau mendekin atau mau digluin kalau mau digluin itu ada di sebelah sini ya kalian tinggal kendorin aja eh kebebelasan kita tinggal lagi deh seperti ini nah ini dia guys kipas Giatek 16 ini yang sudah kita rakit seperti ini ya oke guys segitu dulu ya videonya buat kalian yang mau bertanya kipas Giatek ini di harga berapa sih kak? kipas Giatek ini di harga Rp 162.000 kira-kira worth it gak nih? oh iya buat kalian yang mau datang ke offline storming kita ada di Max topo Mbak Yuka Elektronik yaitu di genang panggung harja sewan bantul jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax